Rumah Sakit Indonesia di Gaza terpaksa berhenti beroperasi, padahal warga Palestina korban perang di Gaza membutuhkan perawatan. Bagaimana situasi terkini pasca Rumah Sakit Indonesia ini berhenti beroperasi? Kita akan membahas hal ini karena kita sudah tergabung dengan Sarbini Abdul Murad, Kepala Presidium Mersi melalui sembungan telepon. Selamat sore Pak Sarbini, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mbak Monica Pak Sarbini, kita sudah tahu bahwa ada informasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini berhenti beroperasi karena ada beberapa penyebab. Tapi Pak, sebenarnya faktor utama penyebab Rumah Sakit ini harus terhenti beroperasi. Apa Pak? Ini hal yang sangat menyedihkan buat kita ya Mbak, karena memang Rumah Sakit ini kita didirikan untuk bisa menjadi kepentingan masyarakat di Gaza Utara terutama. Karena tidak ada pilihan lagi Mbak. Sumpah daya sudah selesai semua, sudah habis semua. Di mana obat-obatan yang berkaitan dengan medis, semua itu sudah kosong, melompong gas, sudah tidak ada lagi Mbak. Air tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi tidak ada apa-apa yang lagi. Jadi secara bahasa terangnya itu Mbak Wan Sakit sudah tidak fungsi lagi. Tapi bukan berarti mereka menutup untuk tidak menerima korban Mbak ya. Karena korban-korban ini tidak ada pilihan lagi. Ketika mereka mengalami masalah, mengalami korban dan kewasangan Israel, mereka pasti larinya ke Rumah Sakit Indonesia. Walaupun di sana itu para dokter cuma meletakkan di lantai, lantai yang dimana ada ruang-ruang yang kosong. Tapi tanpa bisa melakukan hal-hal yang signifikan atau yang bermanfaat sesuai dengan tindakan medis. Ini tidak bisa dilakukan apa-apa Mbak. Kenapa? Karena berdarung benang, tidak ada lagi benang-benang, tidak ada lagi Mbak Sulti, karena tidak ada dari semua, bahkan dari kasar, tidak ada lagi. Jadi tidak bisa mereka melakukan apa-apa lagi hari ini. Nah, oleh sebab itu ini sangat menyedihkanlah bagi kita semua yang Mbak, bahwa kadang-kadang genting-genting ini rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan bagi korban yang sangat membutuhkan bantuan medis. Baik Pak Sarbini, tidak ada fasilitas untuk menunjang pelayanan medis terhadap para korban atau warga Palestina, tapi tetap rumah sakit Indonesia di Gaza ini masih menerima korban-korban untuk datang, baik untuk mengungsi saja berarti ya Pak ini. Tanpa ada pelayanan fasilitas medis sama sekali, berarti ini mereka hanya sekadar menumpang di rumah sakit Indonesia di Gaza ini atau seperti apa Pak? Ya, memang warga di sini yang berdatangan terus dari sekitar rumah sakit, ada yang lebih jauh, ada juga, bukan hanya sekitar rumah sakit, tapi tempat-tempat jauh juga mereka datang ke rumah sakit untuk bisa menjadi pelindungan. Dan harus diingat bahwa korban luka pun di sekitar rumah sakit selalu dibawa ke situ, walaupun ujungnya nanti adalah diletakkan, nampak bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar medis untuk bisa menolong pasien atau korban yang berdatangan berduyun-duyun, Pak. Nah, maka oleh sebab itu memang rumah sakit ini jadi tumpuan untuk pelindungan, karena warga merasakan bahwa rumah sakitlah tempat yang sesuai undang-undang bisa melindungi mereka dari hal-hal yang membahayakan jiwa mereka itu dari serangan-serangan Israel. Mereka berlindung di situ, walaupun ujung ceritanya nantipun juga mereka korban juga karena serangan-serangan teror yang dilakukan Israel seputar rumah sakit, dan itu selalu terjadi, hampir tiap malam terjadi. Baik, rumah sakit harusnya menjadi tempat berlindung, tapi Pak Sarbini, kalau kita tarik mundur ke belakang sebelumnya, dari pihak Israel sendiri sempat melancarkan penyerangan sebelah serudal ke arah rumah sakit Indonesia. Apakah tidak ada kekhawatiran terjadi serangan ulang yang membahayakan warga Palestina yang pada saat ini berlindung di rumah sakit Indonesia ini, Pak? Karena mereka tidak ada pilihan, Pak. Saya lihat itu mereka tidak ada hopeless, tidak ada pilihan lagi. Mereka harus lari ke mana, gitu. Dalam perjalanan mereka lari pun, atau mereka mengungsi pun, mereka mendapat korban. Di selatan pun mereka tidak luput dari tengah Israel. Jadi tidak ada pilihan lagi. Maju, kena, mundur, kena, Pak. Maka memilih itu adalah pilihan yang tidak ada pilihan, ya. Mereka memilih tidak ada pilihan sebenarnya. Itu yang terjadi pada hari ini. Karena pembatasan ditutup, Pak. Bisa bayangkan, ya. Di Gajah Utara itu ada sekitar 450 ribu. Pak, 1,1 juta penduduk itu. Ya, harus mengungsi ke selatan. Bisa bayangkan kalau di selatan ada 1,1 juta penduduk juga. Kau ruditnya, bagaimana? Bisa bayangkan, Pak. Belum lagi dalam proses perjalanan, mereka juga tidak umpunan intai-intaian rudal ataupun drone-drone Israel. Dan itu sudah-sudah ada kejadian. Di mana ketika bayang ada pengungsi-pengungsi yang menuruti permintaan-permintaan Israel dan mereka mengungsi, tapi tidak tergantung apa terjadi. Tadi serangan, Pak. Dan itu juga memakankan korban yang tidak sedikit dari warga Gaza. Nah, karena pengalaman-pengalaman yang mengerikan inilah, maka mereka tidak ada pilihan lagi. Ya, sudah. Mereka tinggal mencari perlindungan. Ya, menurut mereka itu aman di rumah sakit Indonesia. Di rumah sakit Indonesia di lantai 1, 2, 3, 4 itu penuh dengan orang. Baik yang luka maupun tidak luka dengan baunya pun. Bau segala macam. Bau di situ, bau darah, bau nanah di situ. Kemudian di tengah-tengah itu, tengah-tengah itu juga mereka memberikan tenda. Kemudian lagi di pinggir-pinggir juga mereka memberikan tenda. Dan dia benar-benar rumah sakit menjadi hal yang sangat, apa ya, sangat ramai. Dan itu adalah pilihan. Dan tidak ada pilihan lagi mereka. Tidak ada pilihan lagi untuk bisa berdiam di tempat-tempat yang lain yang menurut mereka aman. Masa sekali lagi, sekali lagi bahwa ini adalah hal yang sangat mengerikan bagi warga Gaza. Itu bukan cuma sebar-sebar saudara. Tiap hari, tiap saat itu terlalu berdatangan itu. Baik sebar 10 atau dua rudah selalu berdatangan setiap malam, setiap saat di sekitar rumah sakit itu. Baik Pak Sarbini, tidak ada pilihan lain. Dan Anda sudah menjelaskan bagaimana situasi terkini di rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan dari informasi yang beredar pula komunikasi, Pak, di sana sepertinya juga terputus. Nah, dari Pak Sarbini sendiri sudah ada informasi, Kak, bagaimana keadaan dari tenaga medis dan juga relawan Mersi yang ada di sana, Pak? Dan benar, Pak. Kita sudah ada lebih seminggu, kita tidak punya konten dengan relawan kita. Tapi dengan beberapa jurnalis, kita coba untuk minta informasi tentang keberadaan relawan kita yang ada di Gaza. Dan mereka mengirimkan beberapa putu pada kita itu, walaupun tidak terlalu jelas. Tapi kami meyakini bahwa dari beberapa statement jurnalis bahwa relawan kita masih berada di rumah sakit untuk memberikan bantuan apa yang bisa-bisah mereka lakukan. Dan kemudian juga ada beberapa nakets dari rumah sakit Indonesia yang menjadi korban. Jadi, informasi-informasi yang terjadi atau yang kami dapatkan itu adalah informasi-informasi yang tidak ada kata-kata yang menyenangkan, Pak. Semua informasi itu informasi yang membuat kita memilukan, menyedihkan. Nah, mudah-mudahan ke depan itu akan cepat ada kabar gembira, Pak. Mudah-mudahan masyarakat Gaza bisa hidup normal kembali. Baik, Pak. Berarti di sana relawan Mersi dalam keadaan selamat, tapi masih tetap berusaha ya, Pak, untuk memberikan pelayanan-pelayanan dengan keterbatasan yang ada. Dan memang rumah sakit Indonesia di Gaza ini sangat diperlukan, apalagi di saat-saat seperti ini, Pak. Nah, mungkin kondisi seperti apa yang bisa sebenarnya membuat RS atau rumah sakit ini beroperasi lagi? Atau mungkin apakah ada upaya yang bisa dilakukan, Pak, agar rumah sakit ini bisa beroperasi kembali, membantu warga di Gaza? Baik, kita berharap. Paling jauh, Gaza utara paling jauh, Pak. Jadi kalau misalnya masuk bantuan-bantuan, kalau memang tidak ada jaminan dari trial, maka nggak berani supir itu mengantarkan bantuan atau mendistribusikan bantuan sampai dengan ke utara, ke ruang sakit kita. Itu nggak mungkin, Pak. Mereka pasti akan kekhawatiran, was-was untuk bisa melalui daerah pertempuran itu. Baik, gencatan senjata adalah satu-satunya harapan agar bisa melihat rumah sakit ini beroperasi kembali, dan tentunya kita berharap tidak ada korban jiwa yang berjatuhan semakin banyak. Dan tentunya kita berharap juga, kita berdoa agar relawan-relawan kita yang ada di sana bisa tetap dalam keadaan selamat dan juga sehat. Terima kasih, Pak Sarbini Abdul Murad, Kepala Presidium MERSI telah bergabung dan memberikan kami informasi-informasi terkait dengan keadaan di Rumah Sakit Indonesia di Kiasa. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Selamat menikmati.